selamat menikmati untuk P1, P2, P3 dan bahkan untuk P4 dan ini akan raksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023 dan mudah-mudahan tidak ada kemunduran jadwal ya teman-teman semua dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer diangkat menjadi ASN baik CPNS maupun juga P3K baiklah langsung saja teman-teman informasi yang kami dapatkan berkait dengan hasil penempatan dan juga kelulusan di seleksi P3K tahun 2022 bagi P1, P2, P3 dan bahkan pelamar umum dan ini informasi yang kami dapatkan yang pertama sudah didahaskan mungkin di video sebelumnya bahwasannya Ibu Nuk Suryani pada hari Kamis yang lalu pada tanggal 26 Januari 2023 mengikuti kerapat panitia seleksi nasional di kantor Kemenvan RB nah ini perlu digarisbawahi ya teman-teman semua membahas terkait dengan seleksi ASN P3K bagi guru dan juga tenaga kesehatan dan itu masih menjadi prioritas yang sangat utama di P3K tahun 2023 nanti batas akhir penempatan melalui seleksi P3K itu tahun 2023 artinya teman-teman semua di tahun 2023 ini pemerintah pusat akan melakukan secara maksimal pengangkatan teman-teman honorer baik guru, tenaga kesehatan maupun juga tenaga teknis karena amanat undang-undang bahwasannya tanggal 28 November 2023 itu guru-guru honorer maupun juga tenaga kesehatan diangkat menjadi ASN P3K jadi hanya ada dua ya yaitu PNS maupun juga P3K itu pendulai pemerintah semoga semua lancar dan para guru-guru honorer mendapatkan penempatan nah ini postingan dari Ibu Nung Sunyani yang telah kami dapatkan bahwasannya teman-teman semua dokumentasi yang kami dapatkan itu ada 193.954 guru yang lulus PG dan ini sudah dapat ditempatkan teman-teman ya ada 127.715 guru yang bakal diangkat di P3K tahun 2022 artinya menunggu pengangkatan yang lolos 100% mendapatkan mata penempatan bagi teman-teman guru-guru yang lulus PG ada 127.715 seperti itu dan 65.860 ditutaskan di P3K 2023 adalah P1 yang tidak mendapatkan informasi atau teman-teman guru-guru yang lulus PG yang tidak bisa dapat resume seperti itu yang tidak bisa melakukan pada kemarin tidak bisa itu ke tahap resume itu ada 65.860 dan sekitar 379 guru yang mengundurkan diri ataupun juga meninggal dunia seperti itu nah ini data hasil penempatan yang terbaru yang diposting oleh Ibu Nung Sunyani teman-teman semua kalau kita lihat ada peningkatan dari jumlah formasi seperti itu nah ini formasi P1 yang diusulkan pemerintah daerah itu sebanyak 125.308 namun disini teman-teman ada 127.715 yang sudah menunggu yang sedang menunggu pengangkatan sudah hampir 1 tahun lebih ya mungkin teman-teman semua karena sudah lulus PG sudah memulai silih amang batas masih saja menunggu penempatan dan itu akan diumumkan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023 nah kalau kita lihat atau pun juga hasil sementara penempatan guru-guru yang lulus PG atau P1 disini ada 46.847 teman-teman kalau kita lihat disini ada 46.847 teman-teman tidak terdapat maksudnya terdapat kebutuhan artinya pada tahun 2023 itu optimis ya yang 46.847 ini akan diangkat menjadi SNP 3K namun disini ada 19.013 yang tidak terdapat kebutuhan nah ini mungkin akan menjadi sebuah permasalahan dan mudah-mudahan ada solusi yang sangat cepat dan tepat khususnya bagi teman-teman guru-guru yang sudah lulus PG ini yang 19.013 orang namun saya yakin pemerintah daerah dan juga penelitian seleksi nasional telah mendapatkan solusi ya dari rapat kemenfan RB kemarin bersama BKN dan juga kementerian keuangan ataupun penelitian seleksi nasional terhadap 19.013 orang ini nah disini nanti terdapat lagi guru-guru P2 P3 yang lolos ya itu ada sekitar 120.000 ya teman-teman semua dan itu akan ditempatkan pada sekolah hidupnya masing-masing atau di sekolah non-hidup pada satu kewilayahan instansi atau pemerintah daerahnya seperti itu jadi tidak hanya guru-guru P1 ada P2 dan juga P3 dan juga P4 yang pemerintah daerahnya membuka seleksi P3K bagi pelamar umum atau lebih dikenal dengan prioritas pelamar 4 atau P4 seperti itu jadi nantinya P3K tahun 2022 itu akan diisi oleh atau sebanyak 300.000an guru-guru dari P1 P2 P3 maupun juga P4 yang lolos di seleksi P3K tahun 2022 namun sayangnya P1 sekitar 46.000 ataupun 65.860 tidak bisa diangkat di P3K tahun 2022 ini seperti itu teman-teman kalau kita melihat arah kebijakan dari kemanfaat RB nah ini postingan dari Pak Abir Ridwan sebagai pinjabat BKN ada CPNS 2023 tapi sangat selektif nah kalau kita lihat arah kebijakan pengadaan SN tahun 2023 dimana ada 24.419 formasi CPNS di tahun 2023 namun disini difokuskan untuk formasi kehakiman formasi kejaksaan dan juga formasi intelijen nah untuk guru dan juga tenaga kesehatan itu difokuskan ke P3K saja dulu jadi tidak ada pengangkatan CVNS untuk guru maupun juga tenaga kesehatan seperti itu kalau kita lihat disini Menfan RB pastikan pemerintah membuka penderimaan CSN tahun 2023 itu sangat cepat ya teman-teman semua dan ini diumumkan pada bulan Januari instansi pemerintah agar mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing yang ini salah satu percepatan untuk mengusulkan formasi dari pemerintah daerah guna mempercepat seleksi CSN tahun 2023 dan ini gebrakan pertama dari Menfan RB Fa'abullah Ajwar Anas dimana yang pertama fokus penerahan pengangkatan yaitu dari pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan sebagai penyesuaian diusulkan untuk tenaga non-ASN artinya teman-teman dari guru dan tenaga kesehatan itu dipokuskan untuk guru-guru honorer ataupun juga untuk tenaga honorer jadi untuk pengadaan ASN tahun 2023 untuk formasi guru ada 580.202 jika usulan formasi dari pemerintah daerah itu maksimal teman-teman dan juga ada 327.542 formasi bagi tenaga kesehatan dan 35.629 dari formasi tenaga teknis nah angka ini disediakan oleh pemerintah pusat teman-teman kita harus ketahui bahwa angka ini disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau tidak mau suka tidak suka ini harus menjadi dan mengusulkan formasi sebesar angka ini teman-teman karena gajinya itu sudah disiapkan dalam peraturan menteri keuangan 212 dan itu telah diterbitkan oleh keuangan pada bulan januari kemarin pada awal januari kemarin dan ini dimaksudkan agar segera pemerintah daerah mendatah dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 baik TVNS maupun juga P3K seperti itu ya karena pemerintah daerah dalam hal ini sudah diamanatkan oleh kemarin keuangan bahwa anggaran untuk penggajian P3K itu sudah ada dan sudah termarket saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mara saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital karena dunia digital berubah cepat pemerintah juga harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus dengan jaman itu salah satu arah kebijakan penggadaan ASN tahun 2023 semoga dengan adanya rapat panitias teksi nasional kemarin dan juga menanti kelulusan teman-teman guru-guru honorer P1 P2 P3 dan P4 pada tanggal 2 ataupun juga tanggal 3 Februari tahun 2023 ini memberikan satu titik terang teman-teman semua tenaga honorer baik guru dengan kesehatan dan juga tenaga teknis untuk segera diangkat menjadi ASN P3K sebelum pada tanggal 28 November 2023 seperti itu dan saya yakin pengadaan ASN baik CPNS maupun juga P3K di tahun 2023 ini akan sangat cepat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita harapkan seperti itu ya teman-teman semua mungkin itu informasi yang kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat dicukupkan sekian wabijat taufiko hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh